Orang yang didolimi, dia punya dua pilihan. Dia memaafkan itu yang terbaik. Tapi kalau dia tidak memaafkan, dia menurut hari kiamat, terserah dia. Makanya ente jangan macam-macam didolimi orang. Saya ulangi, orang yang didolimi, dia punya hak. Kalau dia memaafkan, itu yang terbaik. وَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُوا عَلَى اللَّهِ Kata Allah, barang siapa yang maafkan dan buat perbaikan, maka pahalanya disyaAllah s.w.t. Dalam ayat yang lain, kata Allah s.w.t. وَلْيَأْفُ وَلْيَسْفَهُ أَلَا تُحِبُونَ أَيَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ Mendaknya mereka memaafkan dan berlapang dada. Tidakkah kalian suka kalau kalian dimaafkan oleh Allah s.w.t. Jadi kalau ada orang memaafkan, dia akan diampuni oleh Allah. Jadi kalau ada orang membuat dolin kepada kita, itu kesempatan kita untuk diampuni oleh Allah. Bagaimana caranya kita ampuni dia? Kita maafkan dia. Tetapi ada orang tidak mau memaafkan. Itu hak dia. Saya tidak memaafkan dia. Tidak, urusan kita nanti hari kiamat. Saya tidak mau ketemu dengan engkau. Itu hak dia. Kita tidak bilang, enti kan sekarang hari lebaran, harus maafin. Tidak ada dalilnya. Makanya hati-hati jangan mendolimi orang lain.